Intro Malam hari ini ketemu band yang bergenre rock n'roll Tapi dia rock n'rollnya beda men Gak harus tau Dan dia adalah boh rock n'roll Langsung aja Check this out guys Halo boh rock n'roll Kami tari boh rock n'roll Gue Adnan trombon KW tim Huri Gue Alkin vokal Toing Rocky Roli lead gitar Saya Robert Kumis kontrabass Andi seksifon tenor Johan drum Catur HD Kenapa men lu bisa mengambil atau mengusung genre music rock n'roll Tapi menurut gue ini beda Rock n'rollnya beda Kenapa men Boh rock n'roll sih genre Luasnya rock n'roll ya Kalau kita ngomong rock n'roll tuh luas banget Boh rock n'roll itu rock n'roll kita yang meliputi 60 tahun ke bawah gitu Ada boogie woogie Ada indorock juga Yang pasti rockabilly ada Dan yang lain-lain lah Ya kan swing juga ada Kita masukin unsur-unsur rock n'rollnya itu sendiri banyak sih Tapi kita gak ngambil unsur generation flower yang ke 70an kita gak ngambil ke situ Jadi gitu Lebih ke swing Apa sih yang membuat kalian tuh pede memainkan genre seperti ini men Pede Kok belum pede sih enggak Karena rock n'roll yang milih Bo rock n'roll untuk main rock n'roll Bukan kita yang milih rock n'roll tapi rock n'roll yang milih kita untuk kayak gini Si ini kami dari borok n'roll dari tanggapan ya Ingin memasyarakatkan rock n'roll dan meng-rock n'rollkan masyarakat Apa namanya borok n'roll men? Siapa yang mau menjawab? Bener aja banyak persepsi tentang borok n'roll itu Ada yang bilang borok n'roll itu singkatan barisan orang rock n'roll ya Gue lagi musik I think this is diriti rock n'roll Yang gampang-gampang aja sih Bo, borok n'roll Bo, borok n'roll Lu berdiri udah berapa lama? 7 tahun, 7 tahun Oke, 7 tahun Apa sih yang udah lu buat atau yang udah lu hasilkan selama lu berkarya bersama borok n'roll? Ngerilis mini album ya Nama mini albumnya Soda Coba sharing Kenapa lu bisa tetap bertahan konsisten di jauhur musik selama 7 tahun? Yang jelas pertama dan terakhir orang tua Yang bikin kita bertahan kayak gini sebenernya Cuma ngelakuin hal yang kita suka Kita gak usah mikirin apa-apa Kalau kita udah ngelakuin hal yang kita suka masih yang gak ada sih yang suka Sama kayak kita Kan orang semuanya pasti ada sifat yang sama Sebegitu apa sih namanya Yang penting lakuin hal yang kalian suka pasti ada yang suka kok Gak usah takut Bersama gak harus sama bro Kemana sih mereka bisa melihat perkembangan atau jadwal-jadwal borok n'roll manggung? Ya untuk video klip bisa dilihat di Youtube Twitter bisa di follow aja Twitternya borok n'roll Pakai es belakangnya lupa Kalau gak pakai es gak dingin Dan Facebook bisa borok n'roll aja Nah itu dia tadi men Ini band rock n'roll yang gue tanya gak jelas Tapi mungkin temen-temen ada yang cukup jelas kali ya Tapi menurut gue ini gak jelas Tapi yang pasti dia band favorit Salah satu band favorit gue Semoga dia bisa mengebrak industri musik yang sakit sekarang Oke yang pasti sekali lagi buat temen-temen Dukung terus musik Indonesia Jangan berhenti berkarya Buat band-band indie ataupun band-band apapun kalian Yang pasti tetep pantengin Asia Indie Video Ikuti terus rangkaian-rangkaian acara efek positif Karena itu jaringannya Asia Indie Video Dan yang pasti sampai jumpa lagi di band-band review selanjutnya Masih bersama gue Reza Stay tune terus di Asia Indie Video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax